Intro Masih di Hotman Paris Show, masih bersama bintang tamu pasangan fenomenal Vicky Prasetyo dan juga Angel Elga. Aku masih kepo nih Pak Bo sama mereka. Aku aja kadang-kadang kalau ngepost sesuatu di social media tiba-tiba dapet komentar yang gak enak tuh kadang-kadang suka gak enak hati. Kok bisa ya orang komentar sepedes itu? Apalagi yang mengomentari pernikahan kalian yang fenomenal tadi itu banyak banget. Tangkapan kalian gimana sih? Bahkan sampai ada yang menyebutkan pernikahan kalian itu aja mumpung aja biar dapet kerjaan. Ada yang bilang kayak gitu gitu kan. Gimana? Apakah memang Vicky udah kebel atau apa gitu? Iya. Coba. Kalau buat kita sih begitu kita udah terjun ke dunia entertain, apapun pembicaraan orang tuh jangan terlalu diambil pusing ya. Apalagi saya gitu orangnya tuh yang hampir gak pernah peduli dengan omongan orang. Makanya orang semua bingung juga kenapa saya bisa menerima Vicky gitu kan dengan segala kekurangannya. Karena buat saya gini loh, hidup tuh jangan terlalu banyak dengerin orang gitu. Tapi hidup tuh lebih baik bagaimana kedepannya, bagaimana ininya gitu. Ada pun omongan orang sebagian seperti apa buat saya, yaudah kita masih diperdulikan orang. Orang masih mau well sama kita tapi kita jangan ada di dalam itu sehingga merusak masa depan kita gitu. Jangan sampai itu mempengaruhi gitu ya. Tapi kalau orang-orang terdekat kayak teman atau sahabat, ada gak sih yang meragukan pernikahan kalian juga gitu? Ini settingan banyak. Tapi ini menarikah kan? Alhamdulillah Bang. Kalau orang terdekat ada gak yang gitu? Banyak. Jangan kan orang terdekat, orang tua saya sendiri aja awalnya tuh gak percaya bahkan tidak setuju awalnya. Kok gitu? Dengan alasan? Alasan maksudnya begitu buka berita kan, dia di Youtube kan semuanya kan beritanya tuh ya maksudnya tentang orang ngomongin dia atau segala macem gitu kan. Apalagi saya keluarga masih ada di Amerika sebagian gitu. Terus sebagian pas buka bingung kan, kamu mau menikah dengan orang ini segala macem gitu. Tapi dengan seiring waktu, saya kan udah terbiasa ya waktu saya pindah agama udah hampir 10 tahun. Memang ada komunikasi dengan keluarganya juga tidak baik gitu. Tapi saya sebagai anak tetap saya harus mengalah. Jadi banyak keluarga yang menganggap kamu bodoh kawin sama dia gitu? Enggak, mula-mula benar? Yang tidak setuju? Gitu? Iya. Karena apa? Dia dianggap apa? Mungkin karena pemberitaan, mungkin mereka belum... Karena sejarahnya selama ini gitu? Iya mereka belum kenal aslinya seperti apa. Aslinya kayak apa sih coba? Aslinya tuh ya Bang ya. Coba benar, dia romantis gak? Saya mau tanya, dari sejarahmu gak usah saya bilang nama deh. Yang paling romantis dia bukan. Aku tahu deh rahasia dia, tapi gue gak mau ngomong disini. Aku tahu rahasia dia Bang. Yang abang juga baru tahu kan. Coba, apa kehebatan dari dia sebagai laki-laki? Di lu, normal deh laki-laki. Apa kehebatan dia? Dia banyak sih, banyak gitu. Karena dia orangnya tuh gini, hampir... Dulu kan ada yang hebat dangdutnya, dia kan mendayu-dayu raiwannya kan. Masa bisa dia ngalahin dia yang, itu loh siapa itu? Bung siapa? Iya itulah pokoknya. Itulah yang begadang-jangan begadang. Raja dangdut. Raja dangdut. Dengan raiwan yang begitu hebat, masa dia ngalahin dia? Dia cuma pakai bahasa Inggris. Breakdown, break. Coba, cahal dong Bang. Kalau yang di sana kan liriknya aja. Liriknya aja? Liriknya saja, dicatat liriknya saja. Tapi kalau suami saya, bukan lirik saja. Dia setiap hari juga bisa gini, sayang I love you, sayang I love you. Sayang I love you. Begitu emang. Mungkin karena dia sudah punya banyak pengalaman, dia juga mengenai istrinya, segala macem gitu. Jadi dia gak ada kata yang apa ya, dia kasih celah gitu. Misalnya kayak, kayak misalnya ini, kita nunggu diri itu belakang. Kayak gimana gini. Kadang-kadang aku merasa, udah sih, ngerayu mulu. Udah, bukan tempatnya. Itu alamnya sifatnya atau memang keahlian dia merayu? Alamnya gak itu sifatnya? Coba tanya ini ya. Ya kau yang tahu dong. Sebenarnya sih, ini yang tadi saya bilang. Laki-laki itu dia akan melakukan apa hal, hal apa saja yang menurut dia tepat untuk orang yang dia cintai. Kadang-kadang kan ada orang bilang, kok sama saya dia biasa aja, kok sama saya dia enggak gitu. Nah, yang tadi saya bilang, semua itu tergantung dari diri kita gitu loh. Laki-laki bisa selingkuh, laki-laki bisa punya perempuan banyak. Sebenarnya kita gak perlu nyalahin orang juga, tapi bagaimana diri kita juga kadang-kadang gitu. Harus berkata sama diri sendiri ya. Makanya saya lebih banyak gini, kadang-kadang saya bangun tidur setiap hari gitu. Saya tuh banyak intropesi diri saya, maka anak-anak begini, apa yang bikin pasangan saya tuh cemberut, apa dia gak nyaman atau apa gitu. Nah, saya lebih intropesi diri saya gitu. Apa gaya ciumannya yang kurang pas? Gak gulung cerita, apa kelebihan dia? Soalnya aku pengen, apa memang dia? Selain fisik loh, abang. Kalau fisiknya lebih jago dari yang lain aku tahu tuh. Apa kelebihan dia dari seluruh cowokmu? Selamat menikmati.